Assalamualaikum teman-teman tanggal 5 Desember 2021 jam 7.15 cuaca mendung teman-teman dan agak sedikit gerimis rencananya aku mau pindah tanam selada hijau dan selada merah dan semayan yang di daun pisang ini ini ada beberapa yang mati teman-teman semainya karena waktu panas banget aku taruh di atas balkon aku lupa gak setengah hari aja jadi pool jadi sebagian ada yang mati aku rencana mau pindah tanam ke polybag jadi ikutin ya oke teman-teman untuk media tanamnya untuk pindah tanam selada hijau dan selada merah sudah aku siapkan 2 pot ini ya teman-teman dan yang 5 polybag ini aku rencana mau semai timun jepang cukini sudah aku rendam dengan kulit bawang ya semalaman ya teman-teman dan ini media tanamnya dasarnya itu aku suka mentah ya teman-teman dan 2 polybag ini mau pindah bayam jepang dan kel apa ya ini entah aku lupa karena ini yang bertahan setelah diporak-poranda oleh tikus di teras bawah ya teman-teman jadi ikutin ya ini untuk semai timun juk ini ya timun jepang ini aku pakai media tanam yang sudah siap pakai teman-teman komposisinya tanah, pupuk kandang, humus, pesisida, dolomit tapi walaupun sudah ada dolomit biasanya aku pakai lagi ya teman-teman ini seperti ini media tanam ini media tanam untuk selada ya teman-teman selada merah seperti biasa aku tabur dengan kapur dolomit ini untuk selada merah ada lima pohon dan ini untuk semayan jukini timun jepang dan ini untuk semayan kalnero dan bayam jepang jadi ikutin ya dan ini selada hijaunya dan aku pindah ya teman-teman Bismillahirrahmanirrahim semoga bisa tumbuh subur ya ini ya teman-teman aku pindah disini lanjut semoga bisa tumbuh subur juga lanjut dua ini ya teman-teman ini aku mau semai lagi teman-teman selada hijau merahnya semoga bisa tumbuh subur oke lanjut selada merah ya teman-teman dan lanjut selada merah Bismillahirrahmanirrahim ini ya teman-teman lanjut lanjut lagi ini harusnya rapi jadi berantakan teman-teman oke satu lagi semoga sudah aku pindah tanam ya teman-teman semoga selada merah dan selada hijaunya bisa tumbuh dengan subur ya lanjut aku mau semai cukini ikutin ya ini benih cukini yang sudah aku rendam dengan kulit bawang semalam ya teman-teman teman-teman aku belinya ini harga 18 ribu isi 5 benih semoga aja bisa tumbuh ya teman-teman ini baru pertama kali aku coba semai timun cukini Bismillahirrahmanirrahim cukini seperti ini seperti ini aja aku semai ya teman-teman sudah 5 lalu ditutup tipis-tipis nanti disiram sekalian selada oke sudah aku semai semoga tumbuh dengan subur lalu aku mau pindah tanam ini kalau apa aku gak tahu dan ini aku tahu kalau ini bayam Jepang dari sekian aku semai ini yang bertahan karena saat aku semai di teras bawah diacak-acak tikus terainya ini sepertinya selada hijau dan ini awalnya hidup ya teman-teman ini mati karena aku terlalu puluh sinar matahari setelah dari teras bawah aku taruh di atas balkon jadi mati gak bisa bertahan yang bertahan hanya ini aku coba ini apa ya kalau apa aku gak tahu ini kali apa nah kalau seperti ini enak teman-teman pindah tanamnya tidak stress jadi daun pisang ini langsung ditanam dikubur di media tanamnya seperti ini pindahnya jadi gak akan stress teman-teman seperti ini cukup ditambah dengan media tanam seperti ini teman-teman jadi gak akan stress cukup tambah media tanam aja karena dari daun pisang kan nanti juga dia akan menjadi kompos lama-lama nah ini semai yang sangat mudah seperti ini teman-teman tapi sayangnya aku tidak berhasilnya karena diporak-poranda oleh tikus kalau misalnya gak diporak-poranda bagus seperti ini jadi gak stress akar ya teman-teman langsung seperti ini langsung kubur aja dan lanjut ini ini bayam Jepang satu yang bertahan dan ini bisa langsung ditanam ya teman-teman jadi tidak stress akar juga walaupun pindah media tanam seperti ini ya kan nanti juga daun pisang ini akan jadi kompos seperti ini tinggal tambah media tanam aja teman-teman sangat mudah kan selesai lanjut aku mau siram tipis-tipis ya karena agak mendung cuacanya teman-teman aku siram ya semoga selada merahnya bisa tumbuh dengan subur selada hijau juga setelah pindah tanam ini aku baru pertama kali teman-teman tanam selada hijau dan merah semoga aja bisa tumbuh dengan subur dan alhamdulillah teman-teman cuacanya mulai bersinar walau sempat gerimis rintik-rintik paginya jadi walaupun cuaca hujan panas selalu untuk semangat berkebun karena berkebun sangat menyenangkan selamat menyenangkan Terima kasih.